Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar alasan wanita suka ngedrama dalam pacaran atau dalam hubungan. Seperti yang kalian tahu, cewek itu kan sering banget dia itu ngedrama, dikit-dikit drama, dikit-dikit drama, dikit-dikit ribet, rempong, dan lain sebagainya. Kalau kalian pernah punya pacar, kalian pasti akan merasakan hal-hal seperti itu. Bagi kalian yang belum punya pacar, bersiaplah kalian untuk menghadapi pacar kalian yang ribet, rempong, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah ketika kalian ngajak cewek makan atau ketika kalian jalan ngedate gitu, kamu mau makan apa? Dia bilang terserah. Itu adalah sebuah kata yang sering banget kalian dengerin di meme atau di beberapa sempatan lah. Jadi sebenarnya, apa sih alasan dari cewek itu suka ngedrama? Di sini gue rangkum ada dua alasan. Yang pertama, cewek itu pengen dianggap penting. Jadi alasannya cewek itu ngedrama, bikin heboh, bikin masalah itu karena dia itu pengen dianggap penting. Artinya ketika cewek itu ngedrama, dia merasa dia itu nggak diperhatikan. Dalam artian seperti ini bro, kamu mungkin merasa sudah memperhatikan cewek. Tapi kalau bahasa cintanya salah, dia nggak akan merasa bro. Jadi ketika kamu itu misalkan kasih antarjemput dan lain sebagainya, tapi bahasa cewek kamu, bahasa cinta cewek kamu adalah kata-kata, maka apa yang kamu lakukan itu nggak ada artinya. Kamu sering antarjemput, kamu sering beliin ini itu dan lain sebagainya, itu di mata cewek. Itu nggak ada artinya. Kenapa? Karena bahasa cintanya berbeda. Jadi bahasa cinta ini imbarat kata seperti ini bro, kayak kamu lagi mancing. Kamu lagi mancing ikan lele, tapi umpannya adalah umpan ikan paus. Kan nggak nyambung kan? Dan nggak bakalan juga ikan lele makan umpan ikan paus kan? Sama juga dengan cewek. Kalau bahasa cintanya salah, dia bakalan merasa kayak, kok cowok aku nggak cinta ya sama aku? Padahal kamu sudah melakukan banyak sekali pengorbanan. Nah disinilah pentingnya kita belajar bahasa cinta. Nah bagi kalian yang belum mengerti tentang bahasa cinta, kita sudah membuat videonya. Linknya ada di deskripsi. Jadi pastikan kalian harus mengetahui bahasa cinta pasangan kalian masing-masing. Agar hal seperti ini itu bisa teratasi gitu. Jadi jangan sampai cewek kalian itu ngambek atau ngedrama hanya karena kurang perhatian. Jadi cewek manapun itu pengen dianggap penting. Ketika cewek ngedrama atau dia itu rewel, itu artinya dia itu kurang kasih sayang, kurang belayan sama kalian. Dan dia pengen diperhatikan dengan bahasa cinta yang tepat. Yang kedua, alasan kenapa cewek itu suka ngedrama dalam hubungan adalah karena susah mengungkapkan kata-kata. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini budayanya adalah budaya patriarki. Dimana cewek itu hanya dianggap sebagai dapur, sumur, dan kasur. Pola pikir masyarakat yang seperti ini mengakibatkan cewek itu distruktur oleh masyarakat dengan sebutan patriarki. Artinya ya itu tadi, cewek itu hanya seputar dapur, sumur, dan juga kasur. Padahal cewek itu lebih dari itu. Waktu kecil cewek itu sering dibentak-bentak orang tuanya. Mungkin jadi akhirnya dia minder, sering disakiti sama orang tuanya, gak boleh ini, gak boleh itu, dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia itu kan cewek itu benar-benar diprotek banget gitu, diprotek habis-habisan. Itulah yang membuat cewek itu menjadi apa ya, bisa dibilang insecure sama dirinya sendiri. Sebenarnya yang membuat insecure cewek itu adalah pola asuh yang salah. Dan ini sering banget dijelaskan di psikologi gitu. Jadi, kalau misalkan kalian itu punya keluarga yang suka ngatur, ini kasusnya cewek ya, suka ngatur, suka ini, itu, dan lain sebagainya. Itu akan membuat cewek itu rentan. Dalam artian, kok aku gak boleh begini, kok aku gak boleh begitu, dan lain sebagainya. Akhirnya dia merasa kok terkekang. Dan ketika cewek terkekang, dia merasa gak aman. Dia akan insecure gitu. Itulah yang membuat cewek itu susah untuk mengungkapkan emosinya. Di sisi lain, cewek itu juga diberikan anugerah oleh Tuhan. Dia itu intuitif, dia pekal terhadap perasaan. Dia punya empati yang berlebih. Jadi, ketika dia lagi ada masalah, dia itu pengen bilang, aku kecewa sama kamu. Tapi cewek gak bisa bilang kayak gitu. Cewek itu ketika dia mau bilang bahwa aku kecewa sama kamu, akan ada prolognya, akan ada intronya dulu gitu. Jadi, cewek akan nginget-nginget masa lalu. Contohnya gini, aku pengen cerita sama kamu. Kemarin, hari Senin, tanggal sekian, bulan ini, jam ini, kamu pakai baju ini, waktu itu kamu lagi di restoran sama aku, kamu itu melakukan kesalahan besar. Kamu melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Dan itu membuat hati aku sakit. Dan bla 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 bla. Dan akhirnya, cewek baru bilang, aku kecewa sama kamu. Itulah, cewek. Jadi, cewek itu memang pada dasarnya susah untuk mengungkapkan sesuatu. Kalau cowok mah, gampang. Kalau cowok itu to the point. Kalau cewek gak bisa, bro. Jadi, inilah alasan kenapa cewek kamu itu suka atau lebih senang curhat sama temannya, curhat sama bestinya daripada curhat sama kamu. Kenapa? Karena cowok itu ketika lagi ada masalah, dia pengennya, ya terus intinya apa? Apa sih solusinya gitu? Jadi, kalau cowok kan, langsung aja to the point loh. Kamu itu lagi apa? Kenapa? Cewek gak bisa kayak gitu, bro. Cewek itu harus, ya itu tadi, harus ada prolognya, isinya, kayak gitu. Ya itu memang bahasa-bahasa komunikasinya cewek. Dan kamu harus ngerti hal seperti ini, bro. Kalau enggak, cewek kamu ketika lagi ada masalah, dia bakalan cerita terus sama bestinya. Atau malah cerita sama cowok lain. Itulah bahaya. Makanya, disini gue sering banget menekankan untuk pinter komunikasi. Karena kalau kamu gak bisa komunikasi, maka takut aku tuh kayak gitu, bro. Kayak lo bakalan susah untuk komunikasi sama cewek. Ketika cewek kamu itu lagi ada masalah, kamu gak bisa merayu dia. Kamu gak bisa, apa ya, bikin cewek kamu itu nyaman sama kamu. Akhirnya cewek kamu bakal lari. Itu bahaya banget. Itu parah banget, bro. Serius. Jadi, apa ya, mendapatkan cewek itu adalah hal yang gampang. Tapi maintain cewek, itu adalah hal yang berbeda, bro. Kalau kamu udah bisa dapetin cewek, tapi cewek kamu ketika lagi ada masalah, itu cerita sama yang lain. Ya, sama aja, bro. Kamu cuma memiliki dia secara fisik, tapi secara hati, secara mental, dia dimiliki oleh orang lain. Itu bakal sakit banget deh. Serius. Terus, solusinya gimana, bro? Oke, gue akan kasih satu solusi aja. Gimana caranya biar cewek itu mau ngomong ketika lagi ada masalah. Pertama, kamu buat janjian dulu sama dia. Kamu pilih sebuah tempat yang nyaman untuk berkomunikasi. Kalau bisa, pilih tempat yang cewek kamu suka, oke? Setelah itu, coba kamu bikin dia itu nyaman. Dalam artian, kamu ngobrolin sesuatu yang umum dulu, gitu. Mungkin, gimana kabar kamu? Coba ceritain dong keseharian kamu gimana. Coba aku pengen denger isi hati kamu selama satu minggu ini. Kamu ngapain aja, gitu. Terus, habis itu, misalkan dia cerita, kamu kasih apresiasi ke cewek kamu. Wah, cerita kamu seperti ini ya, bla bla bla. Wah, bagus banget cerita kamu, bla bla bla, dan lain sebagainya. Pokoknya, ketika cewek itu lagi cerita, kamu puji-puji dia. Setelah dia merasa nyaman, baru kamu tembak dia. Tembak dalam artian, kira-kira kamu kenapa sih? Kok kayaknya kamu lagi ngambek? Kok kayaknya kamu tuh lagi bad mood banget? Kira-kira ada masalah apa? Kira-kira aku bisa bantu apa, gitu. Aku nggak bakal ngejudge kamu, aku disini untuk dengerin cerita-cerita kamu. Jadi, caranya kayak gitu, bro. Itu adalah salah satu cara agar cewek kamu itu mau cerita sama kamu. Biar cewek kamu itu luluh sama kamu. Kalau kamu jarang merayu, kalau kamu jarang ngobrol sama cewek, hal-hal seperti ini, bakalan terlihat awkward, gitu. Bakalan terlihat apaan sih? Nggak jelas banget. Tapi itulah satu-satunya cara. Bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara agar cewek kamu itu bisa cerita sama kamu. Selebihnya, kita akan bahas di video yang selanjutnya. Ini sebagai dasar tijakannya dulu. Jadi, gue akan recap dua alasan kenapa wanita itu suka ngedrama. Yang pertama, wanita itu ingin dianggap penting. Mungkin kamu kurang memperhatikan dia, akhirnya dia merasa nggak kamu anggap penting lagi. Alasan yang kedua adalah wanita itu susah mengungkapkan isi hatinya. Dia hanya bisa mengungkapkan isi hatinya ketika dia merasa aman, nyaman, dan tentram. Oke, cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Kita akan sambung di next episode. Gue tunggu kesuksesan kalian. Semangat, bro! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!